Rek Suswono diusung 12 partai, Anis dan PDIP tak bisa ikut pilkada DKI. Koalisi Indonesia Maju Kim Plus telah mendeklarasikan pasangan Rituan Kamil RK Suswono sebagai bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta untuk pilkada 2024 pada Senin 19.08 petang. Kim Plus merupakan partai koalisi pendukung Rituan Kamil Suswono yang berisikan 12 partai politik. Koalisi ini beranggotakan Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PSI, Gelora, Garuda, PKB, PKS, Perindo, PPP dan Nasdem. Menurut hasil pemilu 2024, Golkar diprediksi memperoleh 10 kursi, Gerindra 14 kursi, Demokrat 8 kursi, PAN 10 kursi, dan PSI 8 kursi di DPRD DKI Jakarta. Kemudian, PKS 18 kursi, PKS 10 kursi, serta Nasdem 11 kursi. Kim Plus diprediksi menguasai 89 kursi di DPRD DKI Jakarta. Dengan demikian, RK dan Suswono sudah dipastikan merauk dukungan 10 dari 11 partai yang berhasil menempatkan wakilnya di DPRD DKI Jakarta. Kondisi Koalisi Besar Pengusung Rituan Kamil Suswono ini membuat peluang PDIP dan Anies Baswedan tertutup untuk maju di Pilkada Jakarta 2024. PDIP hanya memiliki 15 kursi di DPRD DKI Jakarta. Partai Pimpinan Megawati Soekarno Putri itu tak bisa mengusung pasangan calon sendiri. Berdasarkan UU Pilkada, setidaknya parpol atau koalisi parpol butuh 22 kursi sebagai syarat mengusung pasangan calon gubernur wakil gubernur di Jakarta. Sementara Anies Baswedan yang sempat digadang-gadang akan maju di Pilkub DKI Jakarta juga tertutup peluangnya. Padahal, Anies awalnya telah didukung oleh DPPPKS berpasangan dengan Sohibul Iman. Anies juga didukung oleh PKB dan Nasdem di tingkat Provinsi Jakarta. Namun, ketiga partai tersebut kini telah balik badan mendukung Raksuswono.